Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya yang datang ke Indekos, lantaran korban tidak dapat dihubungi. Saat ditemukan, posisi korban tergeletak di samping tempat tidur. Setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Dari penyelidikan sementara, tidak ditemukan adanya kekerasan di tubuh korban. Korban berusia 38 tahun ini, diketahui merupakan karyawan salah satu bank swasta di Makassar.